Intro Tampil fashionable setiap hari, so pasti it's a must for everyone ya guys, apalagi buat ciwi-ciwi. Kalau buat fashionista sejati, urusan update gak terbatas cuma di outfit, aksesori juga wajib di update. Nah, yang punya ide brilian bikin anting kece dari botol plastik ini, ya tim Seika 7 guys. Yuk mari, kita listing dulu nih bahan-bahannya, sampai peralatan yang diperlukan. Mulai dari botol plastik bekas air mineral, aneka mute, 3 jenis hook anting, pengait, dan lilin. Nah, untuk peralatannya, cukup pakai gunting, tang, dan jarum pentul. Yuhuu, udah ada kavinita nih guys, yang jadi penggagas, sekaligus artisannya Seika 7. Pantengin tutorialnya ya. Pertama, botol plastik yang udah dicuci bersih, digunting jadi kecil. Usahakan, pilih bagian badan botol, untuk jadi part yang akan digunting. Next, masuk ke tahap pembakaran. Biar gak terbakar atau gosong sana-sini, ada tekniknya nih guys. Jangan terlalu dekat, saat memanaskan bagian pinggir plastiknya. Pada tau gak sih, kalau proses ini disebut pemuayan ya guys? Itu loh, bertambahnya ukuran benda, dikarenakan terjadi kenaikan suhuzat. So, ketika plastik mengalami pemanasan, volume dan dimensinya akan meningkat bersamaan. Proses ini wajib dilakukan, biar bagian pinggir plastiknya jadi halus, dan gak tajam lagi. Kan ngeri-ngeri sedep ya, sama pinggiran botol plastik yang sedikit tajam, dan bisa bikin luka. Bala, hasil pemuayanya jadi mirip kelopak bunga ya guys. Lanjut, sekarang tinggal sisi penyusunan. Nah, yang wajib ikut disusun, ada kelopak plastik dan mute guys. Serius yang lagi dibikin ini, namanya menjauh ya guys. Karakternya, anting bakal berbentuk panjang menjuntai. So, makin panjang susunan plastik dan mute-nya, makin cucok deh. Kalian tau gak sih, jenis anting yang dipakai ciwi-ciwi juga bisa merefleksikan keperibadiannya loh. Kayak anting jenis drop earrings yang lagi on progress ini. Filosofi dari bentuk dan susunan mute-nya, ternyata mengartikan penggunanya sebagai tipikal orang yang kreatif dan menghargai hal-hal kecil. All right, anting hasil upcycle plastik, ready to wear nih guys. Gak cuma yang panjang menjuntai ya guys. Mau pilih yang pendek tapi kece maksimal? Ada series dekat nih, yang bakal dibocorin tutorialnya. Yap, terhitung sejak 2 tahun lalu, ada 5 ciwi-ciwi dari SEGA 7 yang konsen sama seni upcycle plastik. Berawal dari Kavinita, yang gemes sama banyaknya sampah gelas plastik di rumahnya. Eh, malah keidian mengubah plastik jadi anting. BTW, kalian tau gak sih, kalau keperbedaan sampah plastik di Indonesia, makin ampun-ampunan nih jumlahnya. Setiap harinya, produksi sampah plastik di Indonesia bisa mencapai 170 ribu ton. OMG deh! Makanya, butuh orang-orang kreatif kayak SEGA 7, yang ngolah sampah plastik jadi something yang ciamik. Malahan, teman-teman dari SEGA 7 sering juga menggelar workshop. Uh, lala, anting series dekatnya udah jadi nih guys. Gak pake lama kan buatnya. Pada gak nyangkakan, kalau di retan anting-anting ini terbuat dari botol plastik bekas, warna netral dari benihnya plastik bisa match abis deh, kalau dipaduin dengan aneka warna outfit kalian. Ditambah susunan mutenya guys, bikin tampilan anting plastiknya jadi elegan dan fashionable. Kalau soal harga, kalian bisa order aneka series anting ini mulai dari 75 ribu sampai 95 ribu rupiah ya guys. So, from plastik bisa tampil ciamik kan?